Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Pak Tarikan kembali. Hari ini Pak Tarikan masih tetap berharap anak-anak tetap kuat, sehat, dan harus semangat. Di rumah terus, kalau keluar rumah nggak boleh jauh-jauh, hanya di taman. Kalau ke taman aja harus pakai masker. Salam untuk keluarga juga di rumah, Pak Tarikan berharap semua sehat. Salam sehat dan selamat pagi. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar menggambar kembali. Hari ini kita mau menggambar si gambar nuansa kartini. Karena memang pada bulan ini, bulan kartini. Besok ada hari kartini. Ya anak-anak, jadi hari ini kita menggambar hari kartini. Oke kita mulai, anak-anak siap terus video-nya. Di sini akan saya mulai. Ada nanti anak putra dan anak putri. Ya, di sini ada kita buat melengkung dulu. Melengkung dua. Jangan terlalu dekat. Ya, yang satu putra, yang satu putri. Yang putranya nanti bagian kanan. Tutup. Yang putri bagian kiri. Oh ya, yang putra kasih dulu topinya. Naik tinggi satu, naik rendah satu. Ya, untuk selanjutnya yang putranya kita tutup topinya. Ya, biasanya anak-anak kalau hari kartini seperti ini. Anak-anak ke sekolah pakaian kartinian. Ya, yang anak putra pakaian anak kartono namanya ya. Pakaian-pakaian adat. Senang biasanya. Tapi ini berhubung ada wabah ini anak-anak. Jadi kita enggak bisa kartinian. Meskipun kita enggak bisa kartinian. Pak Tarikan berharap kita tetap semangat. Meskipun hanya bisa menggambar kartinian. Ya, ini sudah ada mata dan mulut. Baru kita kasih hidungnya. Anak putranya kita kasih jelingnya. Nah, kita kasih telinga. Kasih rambut sedikit anak-anak. Iya. Iya. Anak-anak kalau pakai kartinian karton noan kan mesti yang cewek, yang putri jadi cantik, yang putra jadi ganteng-ganteng. Ya, terus ditutup buat badannya. Terus kasih. Iya, tempat kancingnya. Terus kita berikan kancing. Iya. Terus anak putranya pakai sarung mana-anak. Ini bukan rok ya. Iya. Ini ada rok. Sarung. Bukan rok. Sarungnya kita garis dua dulu. Jauh lagi caranya. Garis lagi dua. Baru di garis lagi turun. Iya. Di garis lagi turun. Ini udah jadi. Ini sarung. Bukan rok. Anak-anak Pak Teri kan masih tahu terus. Ini sarung. Nanti bilangnya, loh kok anak putranya pakai rok? Enggak. Ini pakai sarung. Ini kasih kaki. Nah, karena ini pakaian daerah. Ini ada garis dua. Iya. Terus, di sini ada tangannya. Satu. Sebelah kanannya. Satu lagi. Lalu kita kasih lagi garis. Karena ini pakaian ada. Tradisional. Baru kita kasih tangan. Melengkung kecil dulu. Baru melengkung besar. Melengkung kecil dulu. Baru melengkung besar. Baru kita garis jaringnya. Garis jaringnya. Iya. Anak putranya sudah jadi. Sudah banteng. Ya. Sekarang, anak putrinya. Kita kasih belah dua. Iya. Belah dua. Terus kita kasih matanya. Kiri kanan. Halis dulu. Baru matanya. Setelah itu. Kita kasih mulutnya. Baru kita kasih hitamnya mata. Bola matanya. Ada hitamnya ya. Jangan putih semua. Nanti langsung-langsungin orang. Ya. Ini kasih hidungnya. Oh, kardiniannya cantik. Kasih. Bulu matanya. Oh, cantik sekali. Kayak putri-putri ya. Terus ada telinganya. Kalau anak putra. Cuma ada telinga. Gak ada anting-antingnya. Nah, anak. Kalau anak putri. Ada anting-antingnya. Boleh. Bulat panjang. Gantung. Kasih lagi garis-garis. Ya. Cantik sekali ya. Nah, anak. Setelah itu. Kita tutup. Dia rambutnya disanggul. Istilahnya, anak-anak. Ditutup gini. Dari telinga. Dari telinga. Nutup ke atas. Iya. Sudah jadi. Dan biasanya ada. Ada apa? Ada sanggulnya. Kalau Pak Taringan bilang. Kalau di kelas ada apa? Ada konde. Nah, ini ada sanggul. Sanggul itu konde. Terus ada tusuk konde-nya. Wuh. Cantik sekali. Kalau anak-anak pakaian kartingnya. Mesti cantik ya. Sudah jadi bagian kepalanya. Sekarang kita buat. Bajunya si anak putri. Ya. Garis dulu dua. Sudah. Baru kita tutup. Ya. Setelah ditutup. Digaris lagi. Dua di tengah. Setelah digaris di tengah. Kita buat lagi. Ada kerangnya. Loh. Terus ada di garis. Bagian dadanya si anak putri. Loh. Pakaian adat. Ya. Setelah itu kita buat. Kalau pakaian jawa. Namanya jarik. Jadi ada roknya yang panjang. Ya. Jariknya nanti kita buat. Batik. Tapi nanti warnanya. Kita buat motif batiknya. Nanti ya anak-anak. Kalau sudah selesai. Pada saat diwarna. Sekarang kita kasih kaki. Ya. Ini ada kakinya. Terus. Kalau anak putri. Biar cantik. Biasanya bawahnya apa. Coba kalau lagi pakaian adat gini. Nah. Betul. Ada seledangnya. Kasih dulu tangannya ini anak-anak. Terus. Bawa kipas-kipas. Soalnya kalau anak putri itu. Pakai celak. Pakai macem-macem ya. Apa namanya pak tariknya lupa dah. Pakai gincu. Jadinya panas keringetan. Jadi harus bawa apa. Kipas-kipas. Bukan kipasnya pak jual sate loh. Bukan. Kipasnya yang cantik ya. Kita kasih kipas. Lalu anak putrinya nanti kipas-kipas. Iya. Kipas-kipas. Kalau kepanasan. Ya. Sudah. Sudah jadi. Kurang apa anak-anak. Untuk kiteranya sama putrinya. Kira-kira kurang apa. Sudah. Ini gambarnya anak-anak. Putra dan putrinya jalan-jalan di panggung. Jadi kayak fashion show anak-anak. Bukan jalan-jalan di jalan ya. Nanti kalau di jalan kepanasan. Jatuh udah pingsan gimana. Ini jadi fashion show. Kayak fashion show. Digaris dulu. Garis bagian bawah. Dari kiri sampai kanan habis. Baru ini kita kasih tanaman yang tanaman hias anak-anak. Bukan tanaman yang tunggu ya. Kita buat melengkungnya kebalik dulu. Melengkung ke bawah. Dari kiri ke kanan. Iya. Ini dari kiri ke kanan. Sampai. Pol. Habis. Iya. Setelah itu kita garis-garis. Ya ada papannya untuk ditaruh di situ tanamannya anak-anak. Nanti papannya ini kita mewarnanya warna-warni. Akan menjadi lebih indah ya. Kita lihat nanti. Ya. Ini di garis-garis. Oke. Setelah itu biar papannya kelihatan beneran. Dikasih paku. Yap. Ada pakunya. Ya. Ada pakunya. Iya. Ada pakunya. Setelah itu tanamannya kita tutup. Bagian atas. Naik turun lagi. Nah. Naik turun lagi. Jangan lurus anak-anak. Kalau lurus nanti kayak bentuknya roti. Roti potong. Kalau ini naik turun memang tanaman ada yang tinggi. Ada yang rendah. Ya. Ini panggungnya. Ini pinggirnya panggung. Ini hiasan panggung. Sekarang kalau ada panggung anak-anak. Mesti di atas ada hiasannya. Hiasan bagian atas itu yang bagus-bagus itu biasanya dikasih kain-kain. Ya. Nanti warna-warni. Ini kainnya nanti kita buat warna-warni anak-anak. Melengkung bulat. Melengkung bulat. Melengkung bulat. Ya. Terus biar meriang lagi harikat tingginya. Kita kasih lagi pita. Garis dulu dua. Dua garisnya. Jangan rapat-rapat anak-anak. Ya. Terus ditekuk. Ya. Ditekuk. Setelah itu. Mana lagi yang bisa. Kasih lagi di tengah. Garis dulu dua. Jangan terlalu rapat. Titik di tengah atas. Biar gak kemana-mana garisnya. Kita arahkan. Tutup ke titiknya. Ya. Di sana juga. Garis dua. Jangan rapat-rapat garisnya. Kasih dulu titik di atas. Ya. Kalau sudah titik di atas. Baru kita tutup ke titiknya. Pasti bagus. Itu titiknya. Ya. Sekarang udah ada tiga. Masih bisa ditambah gak? Boleh. Kalau anak-anak mau nambah lagi. Di sebelah kiri sini boleh. Di sini boleh. Misalnya. Ini contoh aja. Buatnya yang pendek. Biar gak kena ya. Anak putrinya. Nah. Boleh. Di sana juga boleh. Di sana juga boleh. Nah. Sekarang. Kita skepnya sudah jadi. Kalau skepnya sudah jadi. Kita sekarang mau mewarna. Ya. Sekarang kita mewarna. Nah. Kita siapkan dulu warnanya. Oke. Anak-anak. Sekarang kita mewarnai. Ya. Ini tadi. Yang kita sudah menggambar tadi. Kita mewarna. Yang pertama dulu. Kita mewarnanya dari atas. Kenapa kok dari atas dulu? Kenapa gak di bawah? Karena kalau kita dari bawah dulu. Kalau ini sudah selesai. Tangan kita bisa mewarnai di atas. Tangan yang bagian bawah. Nanti kena. Nah. Nanti di sini kena semua kotor. Jadi kita harus bagian atas dulu. Ya. Sekarang bagian atas. Semua kita campur. Bagian bawah bagian warna tua dulu. Misalnya di sini. Oren. Nah. Di seling. Ini di loncat. Loncat di satu. Oren lagi. Nah. Terus di loncat di satu. Ya. Kalau anak-anak tadi banyak ya. Terus kesannya di loncat di satu. Ya. Kalau sudah orang tua. Ada orang muda. Adiknya. Kalau Pak Tari kan bilang kalau di kelas. Adiknya. Oh. Ini adiknya ya. Orang muda. Setelah itu orang tuanya. Adiknya lagi orang muda. Di bagian sini pun diberi. Orang muda. Setelah itu adiknya orang muda apa anak-anak? Iya. Kuning. Ya. Semua kita kasih kuning bagian atas. Ya. Kita beri kuning bagian atas semua. Kita beri kuning bagian atas semua. Iya. Nah. Kita kasih kuning. Iya. Ada kuningnya. Setelah itu ini kita warna lain lagi. Jangan sama. Yang indah juga ya. Misalnya ungu. Iya. Oke. Ini ungu tua dulu. Bagian bawah lagi. Nah. Diloncat lagi. Yang ini tadi. Yang belum. Iya. Setelah itu. Kita kasih ungu muda. Nah. Ini ada ungu muda. Kalau enggak ada ungu muda. Yang langsung ungu muda. Semua anak-anak ya. Ini Pak Tari kan. Yang jaringnya yang nyamput. Kalau ternyata anak-anak enggak punya yang muda. Ya sudah. Satu warna saja. Ya. Kalau ada apa di rumah. Itu yang dipakai. Jangan nanti keluar lagi. Gara-gara Pak Tari kan. Buat warna banyak. Harus keluar lagi. Jangan ya. Apa adanya di rumah. Dipakai. Setelah ungu muda. Diberi krem. Ya. Ada kremnya. Ya. Di sini diberi krem. Ya. Campurannya sangat indah. Iya indah. Karena kita. Kita memang memilih yang indah-indah. Semua warna itu indah anak-anak. Tergantung anak-anak. Memakainya di mana. Jadi anak-anak kalau warna hitam enggak selamanya jelek. Warna biru enggak selamanya jelek. Tergantung anak-anak. Makainya di mana. Ya. Warna biru pun bagus semua. Semua warna. Warna itu ciptaan Tuhan. Jadi semua indah. Oke. Oke. Sekarang setelah ini pitanya. Bagian atas-atas. Atau yang bulan-bulan. Boleh sama semua. Kalau yang ini. Tua. Muda. Ya. Kembali lagi ke warnanya tadi anak-anak. Warna itu semua indah. Jadi enggak ada yang jelek. Ya. Ada warna itu sudah indah. Yang enggak indah itu kalau tanpa warna. Ya. Makanya kalau ada itu. Hidup kita harus berwarna. Nah. Itu berarti indah. Nah. Ya. Dan. Untuk ininya. Kita buat satu ini biru. Boleh. Pita itu macam-macam warnanya ya anak-anak. Bebas. Biru muda. Boleh dulu. Setelah itu atasnya hijau muda. Boleh. Nah. Kalau biru. Boleh sama hijau muda. Nah. Yang ini warna apa anak-anak? Mau warna merah? Boleh. Merah dulu. Boleh. Warnanya banyak. Ini. Kali ini kita warnanya yang banyak. Gambarnya sedikit. Tapi warnanya banyak. Karena harus macem-macem. Nanti bajunya juga macem-macem. Warna-warni ya anak-anak. Pitanya boleh hijau. Boleh. Warna apapun. Anak-anak pernah lihat pita warna hijau kan? Pasti pernah. Ya. Hijau tua. Dan hijau muda. Nah. Ya. Harus di mix lagi. Kena. Setelah itu. Yang belum apa. Coklat. Boleh. Coklat juga boleh. Nah. Coklat. Coklatnya coklat bukar. Terus. Di atas. Warnanya kuning. Campuran coklat itu kuning. Ya. Nah. Terus sana warna apa lagi anak-anak? Warna apa? Warna ungu. Oke ungu. Terus. Setelah sini ungu yang tua dulu. Ya. Ini tua dulu. Baru. Pink. Boleh. Oh dari tadi. Nggak ada pink. Atasnya pink. Ungu itu campur ke pink juga. Bisa. Ya. Karena ungu itu. Ada unsur. Merahnya. Nah. Udah selesai hiasan panggungnya. Anak-anak. Gak apa-apa. Nanti kalau Pak Tarikan ngasih pink di pipinya. Nanti kayak badut gimana. Pak Tarikan soalnya gak tau. Gak ngerti pinknya. Pink yang mana. Nanti kalau kasih merah. Kayak di piting. Udah pipinya ya. Jadi. Pak Tarikan suka buat krem. Ya. Anak putri mau kasih pink. Disini boleh. Keserah anak-anak. Ya. Udah kremnya. Oh putranya aja sekalian. Ya. Gini. Iya. Kalau gambar gini besar. Anak-anak matanya jangan ditutupi semua sama krem. Nanti dia kayak sakit mata loh. Kasian kan. Nah. Nih krem. Sama tangannya. Iya. Kalau sudah begini sebenarnya ini pakaiannya semua anak-anak bebas. Warna apapun boleh. Tidak ada. Harus warna ini. Harus warna ini. Enggak. Semuanya muda dan tua. Muda dan tua. Tua dan muda. Muda dan tua. Kayak orang aja ya. Ini. Tua sama muda. Pink ya. Boleh. Misalnya bajunya. Nah. Bagian bawah-bawah. Pink tua. Atau bagian atas-atas yang tua. Boleh. Anak-anak mau yang gimana. Terserah. Nah. Setelah itu pink tua. Baru pink muda. Nah. Yang penting yang tua dulu anak-anak. Jangan muda dulu ya. Setelah itu. Baru diwarna semua. Dicampur. Iya. Kalau sudah dicampur. Apa lagi ini masih belum. Oke. Kalau kecil gitu. Bolehlah. Kita gak usah nyampur ya. Ini warna biru. Nah. Ada bagian dalam bajunya ya. Anak bukulih kan. Makanya harus bawa pipas-pipas. Soalnya. Bajunya. Double-double. Nah. Ini kok putih. Oh. Berarti kita ketinggalan. Tadi ini harus kelihatan dadanya. 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 Sudah. Sudah. Anak putrinya. Kita bajunya jangan polos anak-anak. Jadi biar bajunya indah. Kita kasih macem-macem. Ada bulet-bulet. Ada melengkung-lengkung. Kita buat model-modelnya. Iya. Nah. Macem-macem. Sudah anak-anak. Sekarang bagian kipasnya. Kita kasih merah lagi ya anak-anak. Iya. Oh iya anak-anak. Jangan rambut dulu ya. Nanti kalau rambut dulu. Hitam. Kalau hitam nanti kena tangan kita. Jadi kotor kemana-mana. Kotor ke sini. Kotor ke sana. Waduh. Jadi kotor di mana-mana ya. Hitam harus terakhir dulu ya. Pak Tarikan selalu bilang. Dimanapun Pak Tarikan ngajar. Selalu bilang. Hitam yang terakhir. Ini sekarang kalau udah merah. Sebelahnya ore. Iya. Setelah itu ore muda lagi. Iya. Sudah jadi. Oke. Nah. Sekarang kipasnya harus sesuai dengan selendangnya. Biar cantik. Betul. Ya. Dia di. Ininya simetris. Yang anak kiri tangannya ada simetrisnya. Nah. Cara pakaian itu gitu. Katanya sih Pak Tarikan bukan perancang model ya. Ini kiri tangannya simetris. Jadi indah katanya ya. Pak Tarikan bener-bener gitu loh. Nah. Ada simetrisnya. Loh. Ini gayanya gaya simetris. Ya. Sekarang ropnya. Kalau anak perempuan. Ya. Semua. Yang indah-indah. Yang cantik-cantik warnanya ya. Nah. Anak-anak jangan yang warna gelap-gelap ya. Biar cantik. Masih seputar pink juga. Ada ungunya. Kita buat ungun tua. Anak-anak. Ini ada ungun tua. Ya. Ada ungun tua. Nah. Sedikit aja di bawah. Setelah itu ada pink tua. Ya. Ada pink bagian tua. Yang tua. Nih. Tena. Bagian bawahnya kita mix dulu. Baru atasnya pink muda. Nih. Atasnya lagi pink muda. Nah. Kenal lagi bagian bawahnya. Kita harus mix. Nah. Yang atasnya kok lebar. Nggak apa-apa. Kita buat muda ya. Setelah pink. Kita kasih krem. Nanti indah sekali. Lihat. Nih. Setelah krem. Nah. Yang ini kita kasih kuning. Kuningnya kuning yang paling muda. Nah. Ini. Paling muda di tempat crayon itu. Dikasih ini dulu. Cerah sekali ya. Mau pakaian anak putrinya cerah sekali. Apalagi sudah di make up ya. Pakaiannya dikasih cerah. Cantiknya bukan main ya. Kepingin ya anak-anak ya. Kalau misalnya nggak ada wabah. Wah anak-anak pakaian. Kartini ke sekolah ya. Oke. Sekarang. Ini. Nggak polos. Kalau polos. Ya kurang indah lagi. Kita kasih yang lebih indah lagi. Biasanya ini dari batik kan anak-anak. Kalau itu kita buat dari merah tua. Garis di sini gini. Nah. Wah batiknya cantik ini. Batik mana ya ini ya. Kalau batik semarang ya. Kampung batik sana. Kalau pekalongan juga ada ya. Ini kita pakai. Setelah merah lain lagi. Ini maaf anak-anak ya. Ada hijau. Ya. Ya. Kita buat gini. Ya. Bawahnya lagi. Ya. Terus. Lain lagi warnanya. Warna biru. Sekarang sini dilet-gulet. Nah. Batiknya indah sekali. Ya. Jadi ya. Yang anak putrinya. Nah. Sekarang kita ke bagian yang putra. Nah. Bagian putra. Warnanya agak kalem-kalem. Warnanya biru. Atau warna coklat sedikit. Nah. Hanya ada biru. Terus. Kita beri biru muda. Setelah beri tua. Kasih biru muda. Kita beri warna emas. Misalnya garis-garis. Nah. Ya. Sudah jadi. Nah. Terus. Bajunya. Jangan hijau warna anak. Karena disini nanti ada hijau. Kita mikirkan juga. Nanti sini hijau. Bajunya hijau. Warnanya jadi satu semua. Enggak kelihatan bagus. Ya. Sekarang. Bagian bawahnya kita kasih. Dari ungu juga boleh. Tapi nanti larinya ke biru. Karena ungu itu campurannya bagusnya. Karena dia bisa nyampur ke biru. Karena ungu itu unsurnya dari merah dan biru. Jadi ungu itu campurnya ke merah bagus. Keping bagus. Ungu campurannya ke biru juga bagus. Karena ungu itu berasal dari campuran merah dan biru. Ya. Nah. Terus ini. Kasih biru. Oke. Ungu. Maaf. Nah. Sedikit aja. Setelah itu kita kasih ke biru. Biru manapun boleh. Pokoknya unsurnya unsurn biru. Ya. Ini birunya keunguan. Iya. Nah. Setelah itu birunya ke paling muda. Nah. Iya. Nah. Biar dia lebih terang lagi. Bisa masuk ke abu-abu paling muda. Atau warna putih. Ya. Ini light dress sama putih. Boleh putih. Boleh abu-abu muda. Sekarang putih aja. Biasanya semua crayon pasti punya warna putih. Tapi kalau warna abu-abu muda ya. Light dress. Nggak semua crayon ada. Oke. Nah. Nah. Sudah gitu. Kita buat lagi. Motifnya. Motif di pakaian hidup. Ini kan kotak-kotak. Karung-karungnya. Nah. Ini kita kasih. Misalnya yang di sini. Bulet-bulet. Nah. Ada motifnya. Kalau yang kecil. Motifnya garis. Nah. Sudah ada motifnya. Sekarang celananya. Kita kasih warna yang lumayan cerah juga. Orang ya. Biar dia serasi dengan yang anak putrinya. Ini kan dia naik panggung. Fashion show harus serasi. Dua sekali naik. Warna baju yang putra sama yang putri harus serasi. Ya. Kita kasih orang tua. Baru orang muda. Kasih orang muda sedikit. Nah. Sisanya kita kasih kuning. Anak-anak kita pasti tahu. Bahwa kalau sudah oren. Pasti. Lari-nya. Akhirnya ke. Kuning. Iya. Nah. Sudah jadi. Terus. Listnya pakaiannya. Bebas. Boleh warna biru. Karena. Biru ke merah itu. Kontras. Dia akan muncul. Kalau kontras itu anak-anak. Bertentangan. Tapi dia. Muncul. Tidak keberan. Ini kontras. Sekarang celananya. Celana panjangnya warna apa ya. Coklat boleh. Ya. Coklat. Coklat sedikit. Baru coklat muda. Atau. Pak Tenggara selalu bilang. Coklat okel. Nah. Kalau celananya. Tidak pakai motif. Anak-anak. Nanti kayak. Itu kayak apa. Celana tidur. Jadi. Cuma. Satu warna. Setelah coklat muda. Kasih kuning. Tidak pakai motif ya. Polos. Nah. Sepatunya. Tidak harus hitam. Tapi biasanya kita kasih hitam. Rambut. Sepatu. Hitam. Makanya. Kalau hitam. Nanti terakhir. Kita. Warnanya. Sekarang. Ini yang belum. Kondenya. Kusuk kondenya. Kasih. Nah. Sudah. Sekarang. Kita ke. Taneman. Ya. Karena itu yang paling tinggi. Jadi. Warnanya. Kita ambil tiga. Hijau paling tua. Hijau agak muda. Dan hijau paling muda. Boleh ada paling muda. Setelah itu ada kuning lagi. Boleh. Kalau banyak warnanya. Boleh. Seperti ini. Hijau tua. Hijau agak tua. Terus muda. Terus kuning. Sekarang kita tua dulu. Bagian bawah. Nah. Bagian bawah tua dulu. Dari kiri sampai kanan. Nah. Kita warna bagian bawah dulu. Setelah itu. Kita yang agak tua tadi. Atasnya lagi sedikit. Dimix ya. Campur. Bagian bawahnya harus kena. Sedikit kena. Enggak apa-apa. Asal tidak kena. Kalau enggak kena. Jelek. Enggak nyampur dia ya. Kalau yang bawahnya kena sedikit. Pasti jadi bagus. Nah. Ya. Oke. Bagus kan. Setelah itu. Yang paling mudah tadi. Atasnya. Di mix bagian bawah. Setelah itu sisanya baru yang kuning tadi ya anak-anak. Ini kuningnya semua. Iya. Di kuning semua pun. Ya. Sampai ke atas ya. Dibuat penuh ya anak-anak. Jangan putih-putih ya. Ini Pak Tarikan. Sedikit. Atau putihnya. Kenapa? Nanti waktunya kelamaan. Ya. Itu kalau kelamaan. Anak-anak gak mau nunggu. Pek di kelas. Gak mau nunggu. Pak Tarikan masih mau warna. Anak-anak udah bilang. Terima kasih Pak Tarikan. Coba gimana itu Pak Tarikan suruh cepat-cepat terus ya. Nih Jodhua sama Jodhuda terus kuning. Terus kita jangan turun dulu. Kita hiasi aja dulu. Daripada nanti terakhir ya. Kita hiasi dulu. Nih kasih rumput-rumputnya lagi. Biasakan. Oke. Nanti backgroundnya panggungnya juga kita buat bagus. Terus ya kita buat warna-warni. Gak diwarna tapi kita buat bulat-bulat. Bulat-bulat gitu. Nih. Ada yang panjang. Ada yang pendek. Varian ya. Nama ya. Variasi. Jangan lurus semua jejer. Jadi ada yang pendek. Ada yang miring. Boleh. Nah. Terus bunganya juga tua muda. Merah tua dan warna orang. Boleh. Nih. Nih. Loncat-loncat. Jangan berbaris. Ada yang di bawah. Ada yang di atas. Nah. Kecil-kecil. Iya. Jangan berbaris. Nah. Setelah itu. Selingannya warna orang muda. Pasti indah. Pasti indah. Tuh. Kan. Nah. Tuh. Warna-warni. Panggungnya semakin indah. Terus backgroundnya panggung. Kita semua warna pakai. Misalnya. Coklat dulu. Di bulat-bulat aja. Loncat dan anak-anak. Loncat ke sini. Loncat ke sini. Iya. Nah. Ganti lagi. Mau apa. Mau hijau. Oke. Nggak harus merah-merah aja terus. Nih. Loncat-loncat ya. Nggak boleh sama. Terus. Ngambilnya cepat aja. Nggak usah lama-lama. Setelah itu warna pink. Boleh. Ada juga pink. Oke dah. Nah. Setelah itu apa. Biru tua. Biru. 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 Ya. Loncat-loncat lagi. Jangan situ semua. Harus loncat. Terus. Warna. Orange. Belum. Hmm. Loncat lagi. Cari tempatnya ya. Anak-anak ya. Jadi meriah kan panggungnya. Panggung tuh harus meriah. Kalau panggungnya nggak meriah. Yang nonton ngantuk. Ya. Kita harus buat semeriah mungkin panggungnya. Jadi yang nonton matanya melihat terus. Soalnya warna-warni. Warna-warni. Sampai silau men. Gitu kan. Nah. Nih. Jadi. Yang nonton nggak bakal ngantuk. Kalau nggak. Warna-warni. Wah ngantuk. Nanti yang tujuh apa. Yang kaktinian jalan-jalan melenggak-lenggok. Yang nonton tidur semua. Aduh. Kasian dah. Dah. Udah warnanya indah kan. Sekarang kita warna ini. Papannya. Seperti kemarin anak-anak. Papannya tuh apa dulu. Coba. Warna. Ok. Digaris-garis. Nah. Jadi papannya kelihatan natural. Warna. Digaris-garis dulu. Setelah itu diwarnai apa. Coba. Masih ingat nggak kita di episode yang lalu. Masih ingat nggak. Setelah itu kita kasih kuning. Nah. Warna kuning gimana. Naik turun. Nggak boleh berlawanan dengan garisnya. Teksturnya. Papannya. Ya. Papannya tadi teksturnya kan naik turun. Ini pun harus naik turun. Ya. Ya. Gitu terus sampai sana anak-anak. Ya. Penuh warnanya. Nah. Kelihatan lebih bagus kan. Bagus. Kelihatan kayak kain beneran. Nah. Sampai sana. Terkasih kuning. Sekarang bagian panggungnya. Panggungnya kita mau warna apa. Nggak harus tanah. Ini kan di panggung. Bukan tanah ya. Berarti boleh karpet itu macam-macam anak-anak. Merah ada. Karpet hijau ada. Karpet biru ada. Nanti anak-anak pakai kan buat biru katanya di laut. Ya udah kan. Nggak usah biru. Mesti gitu anak-anak kalau buat biru. Oh itu di laut ya. Gitu. Karpet hijau aja. Ya. Oke. Sekarang kita buat hijau tua. Yang agak muda ya. Nggak tua-tua sekali. Biar nanti karpetnya terang. Kita buat sistem bayangan lagi. Kayak kemarin. Di bawahnya kayu kita warna. Di bawahnya kaki kita warna. Nah. Ini ada. Sudah di bawahnya. Baru di bawahnya ini lagi. Nah. Jadi. Terus. Oh iya. Ini maaf anak-anak ada ketinggalan. Oh. Pak gurunya kok ada yang ketinggalan ya. Oh iya. Ya. Sekarang setelah hijau agak muda. Ambil yang paling muda. Kita kasih lagi ke bawahnya. Kena bagian atasnya ya. Harus di mix. Iya. Kena bagian atasnya. Kena bagian temannya itu. Ditenai. Ya. Kena seperti ini. Nah. Nah. Biar enggak monoton. Sudah seperti ini. Kita seling-selingi lagi bagian kosongnya. Kita ulangi gini. Nah. Tidak apa-apa nanti ya. Tidak monoton. Monoton itu cuma bagian bawahnya aja. Terus. Sehingga. Ini ada lagi di buat sini di blok. Tidak. Nah. Sudah. Biar lebih cerah. Setelah hijau muda. Kalau di crayon yang banyak anak-anak. Ada namanya kuning tanah. Kemarin juga. Sudah pernah yang posisi. Kemarin. Kita. Pak Tariqa menyampaikan. Kalau ada kuning tanah ya. Kuning tanah itu. Yang bisa dicampurkan ke bagian bawah. Biasanya untuk tanah. Untuk karpet itu apa? Bagian-bagian bawah. Ya. Kuning tanah. Kuningnya hampir seperti krem ya. Anak-anak ya. Begini. Nah. Nah. Tapi dia bukan krem. Dia cenderung ke kuning. Ya. 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 Nih. Kan cerah kan anak-anak. Cerah. Nah. Nanti kalau sudah selesai semua. Sudah. Ya. Ini. Sudah. Sudah kena semua. Baru sedikit-sedikit kita kasih dengan hijau tua. Ada. Ada tekstur-teksturnya sedikit. Nah. Dikit-dikit aja. Nggak usah banyak. Ya. Kalau banyak nanti dikira. Karpetnya kotor ya. Nah. Warnanya hijau tua aja. Jangan kayak kemarin. Kita harus ada kayu. Jangan. Nanti yang naik panggung jatuh. Gimana? Jatuh. Kena kakinya. Kena kayu. Nah. Ini karpetnya. Ini karpetnya. Sekarang kurang apa anak-anak? Kurang apa coba? Kurang rang. Rambutnya kita buat dua warna ya. Dengan warna abu-abu muda. Jadi. Sama sepatunya juga. Ada hitam. Bagian sisi mana terserah. Mau kiri kanan dua-duanya boleh. Sepatunya juga. Mau sisi kiri kanan boleh. Atau samping kanan bawah. Pokoknya ada tua dulu. Nah. Sepatunya ini juga. Setelah itu. Baru kita masukkan ke abu-abu tua. Iya. Nah. Ini. Sampai ke abu-abu tua. Iya. Nah. Ini anak-anak. Sudah selesai. Ya. Gambar kita bagus kan anak-anak? Kalau begitu. Pak Tarikan berharap. Anak-anak tetap suka menggambar. Biar. Besok lain waktu juga Pak Tarikan tetap. Akan mengajar anak-anak menggambar. Ya. Oke anak-anak. Demikian. Tadi sudah Pak Tarikan sampaikan. Kita sudah belajar menggambar bersama. Pak Tarikan berharap anak-anak tetap gembira di rumah. Jangan sedih. Bergembira dengan saudara-saudara yang ada di rumah. Tetap di rumah. Tetap stay home ya. Oke. Terima kasih. Salam sehat untuk keluarga semua. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.